Intro Sahabat Rema Terkasih Hari ini 5 November 2021 adalah Jumat Pekan Biasa ke-31 Bahan Renungan mengadu dari Injil Lukas bab 16 ayat 1-8 dengan tema Jadilah Cerdik Menurut kebiasaan di Palestina zaman dahulu Seorang bendara boleh meminjamkan sebagian dari barang milik majikanya Seorang bendara tidak diberi gaji Supaya mendapat upahnya Ia dibiarkan memalsukan kwitansi tentang banyaknya barang yang dipinjamkan Waktu barang pinjaman itu dikembalikan Ia bisa menuntut jumlah pengembalian sesuai yang tercantum dalam kwitansinya Selisih antara jumlah yang benar-benar dipinjamkan Dan jumlah menurut kwitansi palsu yang telah dibuatnya Dianggap sebagai upah bendahara Bendahara dalam perumpamaan Injil hari ini Agaknya hanya menuntut kembali jumlah yang benar-benar dipinjamkan Dengan mengurangi banyaknya barang yang tercantum dalam kwitansi yang dulu dipalsukannya Artinya ia melepaskan untung yang menurut kebiasaan dapat diperolehnya Tanpa merugikan majikanya Maka ketidakjujuran bendahara Sebenarnya tidak terletak dalam mengurangi banyaknya barang yang tercantum dalam kwitansi Namun karena kesalahan memanage yang menyebabkan terhamburnya harta si majikan Dengan demikian bukan kecurangan yang dipuji Melainkan kecerdikan dan keberaniannya untuk mencapai tujuan yang membuatnya tetap sejahtera Pola pengajaran yang dipakai Lukas dalam perumpamaan ini Adalah bahwa kesalahan yang dilakukan si bendahara menyebabkan dirinya terancam dipecat Ancaman dipecat menyebabkan si bendahara mengalami keresahan Hal ini nampak dari yang dikatakannya Apakah yang harus aku perbuat Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara Syukurlah bahwa dalam keresahannya Ia kemudian menyadari kelemahan dan keterbatasan dirinya Mencangkul aku tidak dapat Mengemis aku malu Dan dengan menyadari kelemahan diri Ia pun dapat mengambil keputusan dan langkah cerdik Aku tahu akan apa yang akan ku perbuat Sahabat terima terkasih Dalam kehidupan nyata kita pun kadang Menjatuh dalam kesalahan yang membuat kita berada Berada dalam ancaman Keresahan Atau bahkan penderitaan Belajar dari si bendahara yang cerdik Saya rasa ada baiknya bila kita pun berani mengakui kelemahan Kekurangan dan keterbatasan kita Semoga dengan menyadari kelemahan Semoga dengan menyadari kelemahan Kekurangan dan keterbatasan kita Serta dengan bantuan rahmat Allah Kita pun dapat mengambil keputusan dan langkah yang cerdik Dalam menapaki masa depan kita Terutama dalam rangka menuju kehidupan yang abadi Semoga Allah memberkati keluarga kita Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin Keluarga Kudus doakanlah kami Sahabat Krimah Sampai jumpa dalam program berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!